Sementara itu, kelompok penyandang disabilitas di Sleman, Yogyakarta membuat alat pelindung diri bagi tenaga medis yang menangani corona. Tenaga medis sangat membutuhkan banyak alat pelindung diri seiring meningkatnya jumlah pasien corona. Sekelompok penyandang disabilitas di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngempelak, Sleman, Yogyakarta, memproduksi alat pelindung diri atau APD karena kebutuhan yang semakin meningkat bagi tenaga medis. Pakaian APD diproduksi sesuai standar kesehatan dan kebutuhan rumah sakit. Kelompok Difabel Dampingan Muhammadiyah saat ini sedang mengerjakan 800 unit APD yang dipesan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Bantul, yang ditargetkan selesai dalam waktu satu minggu. Mereka menggunakan spanbon dan parasut yang merupakan bahan serupa dengan baju APD yang selama ini dipakai tim medis. Seluruh bahan baku telah disediakan oleh Rumah Sakit Pemesan. Setiap satu unit baju APD yang diproduksi, kelompok penjahit Difabel mendapatkan uang jasa senilai 25 ribu rupiah. Sedangkan harga baju APD 100 ribu rupiah yang lebih murah jika dibandingkan harga APD di pasaran. Kelompok Difabel ini berharap agar pemerintah dapat menyediakan bahan baku sehingga mereka dapat membuat lebih banyak lagi APD yang dibutuhkan tenaga medis. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, INews, melaporkan. Dan Pak Pemesan, saat ini sudah bergabung Sri Widodo, salah satu penyandang disabilitas yang membuat alat melindung diri. Selamat sore Pak Sri Widodo. Selamat sore. Pak, apakah pakaian alat melindung diri dari kelompok Anda ini sudah sesuai dengan standar kebutuhan medis, Pak? Ya, sudah, Bu. Baik, bagaimana pertama kali Anda mengetahui bagaimana cara membuat APD dan sudah ada pesanan dari mana saja, Pak? Ya, ini baru pertama kali. Saya diberi sampel untuk membuat seperti itu, pakaian APD itu. Baik, sudah berapa rumah sakit, Pak, yang memesan ke kelompok Anda, Pak? Ini baru pertama kali, Bu. Ya, baru pertama kali ini. Ya, sudah berapa rumah sakit, Pak? Baru pertama kali ini. Oh, oke. Bagaimana, Pak, cara membuat polanya? Ngambil contoh dari mana, gitu, Pak? Itu ada sampel, Bu. Sampel yang sudah jadi. Terus saya buat pola, Lalu dipotong bersama teman-teman teman-teman yang menjahit, itu kalau bisa jadi nanti ada yang mengantar ke tempat saya, ada juga yang diambil oleh teman saya ke tempat saya. Baik, ini bahan yang digunakan apa, Pak? Bahan yang digunakan apa, Pak? Itu seperti, apa ya, lupa namanya, itu ya, pun, apa ya, lupa namanya. Oke. Baik, ini modal untuk 1 APD, itu berapa, Pak? Modalnya itu, 1 APD itu bahannya 2 meter 70 seti. Jadi, per meternya, kalau di pasaran itu 5.000, tambah rich rating, sama elastik, juga tambah plastik utopoli bag, yaitu. Baik, selain spoon bone parasut ini, apakah ada bahan lain yang bisa digunakan, Pak? Mungkin ada parasut. Parasut. Yang satu ini dipakai material itu. Kalau pakai plastik bisa, Pak? Kalau pakai plastik, ya, kurang-anggitu ya. Yang tahu saya, seperti yang dipakai material itu lho, Bu. Baik, Pak Sriwidodo sulit nggak, Pak, bikin APD ini, Pak? Nggak, bersama teman-teman nggak. Saya yang motong-motong, yang saya juga ada sendiri. Bapak, berapa orang yang mengerjakan ini, Pak? Ini dibantu oleh teman-teman yang bisa pilih juga, dari MPF juga, sekitar 12 sampai 14 orang tiap hari, Bu. Satu hari bisa buat berapa APD, Pak? Ya, kalau yang menjahit cerah terampir itu, setiap hari bisa 10 menjahit. Baik. Baik. Terima kasih, Bapak Sriwidodo. Terima kasih juga atas partisipasinya untuk menolong tenaga medis yang memang saat ini tengah kekurangan APD. Terima kasih, Pak.